Seperti inilah aktivitas ratusan warga binaan lembaga pemasarakatan kelas 2A Jambi pasca kerusuhan Rabu malam lalu. Para warga binaan bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang terbakar. Selain membersihkan puing-puing, terlihat para napi juga memperbaiki sejumlah bangunan yang rusak. Ratusan api juga melakukan sholat berjamaah di masjid yang ada di dalam masjid lapas kelas 2A Jambi. Ke Jumat malam, ratusan petugas gabungan TNI Polri masih melakukan pengamanan di dalam lapas dan juga berjaga-jaga di sekitar lapas hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.